Bismillahirrahmanirrahim Saya benar-benar lupa, maksudnya begitu kalau dalam bahasa lisan Karena pada waktu itu, sedang dalam perjalanan Jakarta-Bandung Tapi saya sudah ingat-ingat, taunya malah bablas kelupaan Gak apa-apa, lupa itu anugerah Sebagian anugerah yang diberikan kepada kita Sepanjang dengan lupa itu, kita bisa menghadirkan unsur-unsur lain yang membuat kita taat Bayangkan kalau tidak ada lupa Seorang ibu yang tidak diberikan lupa, maka dia tidak akan pernah mau melahirkan lagi Kalau ingat betapa kuat sakit dalam meliharkannya Sakit pak, sakit Ya sudah, mbak ya, nanti tahun depan kalau lahiran dari yang lain saja Masya Allah, tidak Makin sakit pak, makin sakit Anugerah Antum kalau tidak dibuat lupa, gila antum Berapa banyak ingatan yang hadir dari kita, dari mulai kecil sampai dengan sekarang Lupa itu anugerah Ya anugerah, kalau disikapi dengan kebaikan-kebaikan Tapi kalau lupa itu menjadikan kita berbuat maksiat Itu yang mengembalikan kita untuk bertobat Jangan diikuti Karena ada jenis lupa yang menghadirkan salah Ya lupa itu nasia Salah itu akhtoa Kita lupa, nasina Kita salah, akhto'na Rabbana la tuakhidna in nasina Ada lupa yang menyebabkan salah Coba lihat, bohong itu salah tidak? Salah Tapi kalau orang sedang bohong, dia lupa kalau bohong itu dosa Coba lihat, korupsi itu salah tidak? Salah Tapi kebanyakan orang korupsi lupa ketika korupsi itu dia dosa Salah Makanya dikembalikan dengan nilai tobat Adam itu tahu Tahu teman-teman sekalian Bahwa makan buah khudi itu salah Tapi ketika makan itu sedang lupa Dengan nilai-nilai itu Makanya orang katakan lupa Kadang cenderung bertemu dengan salah Saat salah itu diberikan nilai untuk bertobat Nah ini kasusnya Dia lupa, tahu-tahu malah babla setelah itu Saya merasa gelisah dan seperti Allah kecewa sama saya Allah tidak kecewa dengan hambanya Allah memberikan hukum supaya kita kembali Sampai sekarang saya belum tahu bagaimana untuk menebus kelalaian saya Apa yang harus saya lakukan? Gini, gini, gini Lupa itu Hukum ibadah saat lupa Terletak pada ingatnya Ingatnya Bisa, sama seperti orang tidur Antum ketiduran misalnya Tidur, bangun-bangun misalnya jam 9 Subuh belum dikerjakan Maka saat bangun jam 9 Itulah waktu sholat subuhnya Jelas ya? Sama lupa, saya lupa nih belum sholat Kadar Allah, saya sekarang baru ingat Maka sekarang pun naikkan sholatnya Jadi waktu sholat bagi orang yang lupa adalah saat waktu ingatnya Eh yang bertanya ini Yang belum sholat, nanti ya Sholat dulu, ambil sholatnya Ini pernah terjadi, pernah Saya saat di Tripoli Itu saat Ramadan Ada seorang belum paham hukum Ustaz saya puasa Tapi saya ketinggalan sholat subuh Bagaimana hukumnya? Saya bilang, itu hukum puasa Tetap sah Tapi hukum antum meninggalkan sholat Bermaksudnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau antum lupa artinya Waktu ingat sekarang lah Waktu sholatnya Jadi bagaimana Allah memberikan pada lisannya Jalan untuk kembali mendapatkan pahamanya Saking sayangnya Allah kepada orang ini Terus bagaimana Ustaz? Sekarang saya belum sholat Sekarang antum sholat Antum bayangkan 15 menit lagi sebelum maghrib Dia ketinggalan sholat subuh Saya katakan pergi sekarang Kamu sholat Tunaikan sholat subuh sekarang Naiklah dia ke atas Dan tunaikan sholat subuh Dan saya tidak menduga Kasus itu berulang sekarang Gak ada masalah Antum tunaikan sholat Kalau mau boleh sekarang Langsung ingat Langsung tunaikan Dan semua orang akan tahu Itu rupanya orangnya Bukan Pas kali ini antum sholat Saya selesaikan sekarang Antum silahkan sholat Terus orang gak mau keluar Mana yang tadi? Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!